Intro 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 Hello Earth, welcome back with me and him, and we are the Earth Intro Salah mobil, kita mau bahas yang ini yang itu jangan dulu masih rahasia Oke Jadi, kalian pasti udah pada tau ini E30 nya si Alvin dipanggilnya si Boy kata platomernya Jadi, ini udah beres restorasi tinggal beberapa part lagi kayak nunggu speedometer gitu jadi ini baru dicuci tadi, terus udah debuan lagi jadi sebelum makin berdebu lagi kita bahas dulu apa aja yang udah kita restorasi Oke, sip! pertama kalian pasti udah tau kalo kalian udah liat di video-video sebelumnya nama hijaunya apa ya belum tau ikutin sebelumnya ini namanya hijau cuing cuing green cuing green nah ini hijaunya sendiri itu menjadi hijau lapisan pertama lagi karena kenapa catnya udah dikerak jadi ini ya bedanya tuh keliatan lebih body shape nya tuh gak tebel gitu loh jadi udah tipis tapi catnya tuh mateng catnya udah mateng terus si si apa namanya nih kayak ujung-ujungnya gitu tipis semua jadi gak ada yang kayak cecet tebel bersatu gitu sip! mantap sekalian kita bahas speknya kali ya yang pasti yang pertama kan repaint itu tadi terus body kit pake M-Tech 2 body kitnya pake M-Tech 2 kalau M-Tech 2 itu tadinya sempet salah ya disini sempet kita kasih lampu yang bawaannya si E30 nya terus kita lihat di blueprintnya atau istilah kasarnya Google ternyata tuh lampu jangan ada nah ini buat info buat kalian juga nih guys lampu sini jangan dipasang kalau pasang M-Tech 2 buat E30 M-Tech nya sendiri tuh keliling ya dari pertama ini head on terus kalau ini eyeletnya beda lagi bukan M-Tech terus side body molding side skirt terus ada spoilernya 2 step ya spoilernya pertama kayak semacam ducktail dulu gitu semacam ducktail terus ada spoilernya lagi di atas dia nempel ke bagasi ya iyalah ya terus ada pemper pempernya tuh ada 2 tipe ada 2 tumpuk lagi ya tumpukan pertamanya ini yang keduanya di bawah nutupin molding yang buat kelapot nah kelapotnya balik lagi pake earth twin muffler fair one boleh di cek di earth industry atau cek 5 instagram kita yang ada disini oke terus si platomber belum pake euro atau usdm gitu ya belum pake yang kecil-kecil tapi biarin yang penting buat platomber indonesia proper antena udah diganti baru tapi belum dicolokin nah ini yang gua bilang PRnya tuh singgal di interior ya antena udah dipasang baru ini udah mengkilat mengkilau hakagawa 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 itulah mereknya mantap terus kita bahas di pelek ya kakek-kakek belum ada urubahan semua masih OIM sampai pelek di OIM balik sama si Alvin tadinya tuh pake ACS type 1 terus dibalikin lagi ke M14 nya punya pelek ya karena pas lagi waktu itu repaint ACS nya kan sekalian dicet tuh dibalikin pelek standar gini dia malah pewek pake pelek standar jadi ya sukalah terus yang mau gua gilain lagi sih daleman mesin ya tapi gua lupa bukanya di sebelah kiri sebentar emblem baru emblem baru emblem udah baru juga oke terus ini deck-deck bawah tuh baru ya waktu itu kita pernah bahas juga kan jadi sampai daleman-daleman mesin juga udah baru cuman ini kotor ya sorry soalnya masih dalam jangka untuk restorasi ulang ini udah di besi-besi baru semua dicetnya udah sampai dalam-dalam juga jadi kita gak nge-chatnya gak ngasal sampai daleman ini aja kita bikinin supaya mengkilat wow sip mantap lucu kali ya kalo platomernya kita balik apa sampai sini kita balik gitu jadi gitu lagi standar gua pernah liat tuh di US ya kalo gak salah jadi si engselnya berubah disini terus bukanya jadi biasa lagi cuman gak ketemu kali ya disini cuman gua pengen sih kayaknya kalo ada yang begitu oke sekarang kita bahas interior karpet dasar baru karpet dasar baru kalo karpetnya ini karpet empik empiknya masih di opnama jadi gua pake disini dulu karena karpetnya dia yang ini udah jelek banget sip terus sebelum gua duduk ini Recaro ya Recaro Enjoy udah ganti Recaro udah di jadi dia dapetnya yang kulit Recaro nya terus setir dia pake M-Tec M-Tec 1 ya kalo yang 2 kan yang udah gede itu baplang buat E36 kalo ini tuh buat E34 E30 E36 pre-fast lift pake ini terus head unit udah pake Blaupang peruntukannya ini jadi kalo nyalain tuh nah gitu lucu banget nah gitu terus ada juga Cobra Blaupang Cobra ini tuh sebenernya buat apa namanya equalizer ya jadi kita ngatur-ngatur si treble nya berapa bass nya berapa kalo sekarang kan udah nyambung di head unit jaman dulu belum makanya butuh sih Cobra Blaupang ini shift knob standar semua mostly standar tapi ini kita udah lapis ulang jadi kalo yang E30 yang final edition nya ya maksudnya yang bukan peralian kayak E89 jadi yang udah M40 edisi terakhir itu tuh ada ini sebelum ada sun visar jadi kayak ada rumahannya sun visar gitu terus kalo misalnya yang ada full spec itu kayak E325 disini ada tombol-tombol lagi dan ininya udah pake yang 13 button atau 8 button ya gue lupa deh ini udah digital bukan jam lagi kalo ini kan jam tuh nah bisa diatur manual jamnya jamnya bisa diatur manual tuh kita mundurin jamnya karena ini jamnya kecepetan jadi kita mundurin ini masih jam 5 lebih 5 menit begitu terus ini asbak lengkap ya semua lengkap dan udah pake kaset lagi sekarang lagi pake jazz lovers ya kasetnya kaset itu ada disini tapi harus nyalain dulu gue lupa gak lupa juga twitter udah pake Nokia lagi tapi sedikit kita retrofit jadi si twitternya ini udah domination speaker bawah juga udah domination cuman si pilarnya ini masih tetep bawaan si Nokia nya jadi retrofit ya lucu banget sih jadi orinya gak hilang tapi suaranya gak jelek-jelek banget gitu terus di belakang juga speaker nya udah orinya lagi speaker belakang tuh pake blowpunk juga bisa dilihat nah ini peruntukannya juga jadi udah period korek-period ya period korek gitu terus kayak karet-karet belum dateng jadi gak usah di komen emblem belakang ada di dalem belum dipasang terus lampu belakang nose juga belum dateng lagi beli nose juga ya mostly begini sih update-an waktu itu kan kita belum bahas banget ya si E30 ini karena waktu itu ngejar buru-buru buat event makanya sebenernya belum semua barangnya dateng tapi pokoknya kita bakal bikin E30 nose di Indonesia salah satunya ini nah gue komen juga nih buat kalian di pemirsa sekalian setanah air sebangsa internasional kalian lebih suka peleknya pake standarnya M40 gini apa ACS Type 1 kayak gini boleh komen di bawah ya atau setuju pake style 32 nah boleh jadi gue lagi jual pelek ya ini style 32 gue pengen jual G39 gue pengen ganti pelek tolong ya siap mantap ini nanti kita bahas komennya di bawah mau dibahas apa enggak oke jadi udah selesai nih bahas-bahasnya mungkin ada yang kelewat-lewat sorry tapi ini gue mau kasih tau aja mobilnya udah jadi tinggal nunggu-nunggu cuman pekerjaan kita seperti restorasi bodinya tuh udah selesai besi-besi juga udah baru semua jadi udah oke lah tinggal pake sebenernya cuman ya dikit-dikit lagi lah jadi gue mau ngingetin aja pokoknya jangan lupa follow Instagram kita kita juga punya Tokopedia Toto Konsep dan bantu kita buat meraih 30 ribu subscriber please lah ya jadi kita bakal ngelakuin hal gila diisi merah expander merah nah apa itu kalian makanya ajakin temen-temen kalian buat subscribe biar kalian tau apa yang bakal kita lakuin diisi expander merah oke paling today topics begini dulu thank you for watching and be the best owner see you guys sub indo by broth3rmax